Hai guys hari ini aku mau buat choco banana puff pastry tapi disini aku coklatnya mau buat sendiri boleh juga kalo kalian mau pakai nutella juga boleh nah jadi di video aku yang sebelumnya yang roti sobek itu kan aku gak menggunakan coklat yang meleleh gitu kan nah jadi kalo kalian mau ganti isiannya dengan yang cara aku ini coklat meleleh itu ikutin aku terus ya yang pasti ada pisang coklat powder kental manis tepung maizena minyak sayur terus untuk topping ada telur keju dan ada almond coklat powder maizena minyak sayur didihkan di api kecil aduk-aduk terus supaya dia tidak menggumpal ya setelah dia meletup-meletup dan lalu angkat selagi dia panas lalu tambahkan susu kental manis aduk lagi ini tuh jadi kalo ngerasa masih terlalu lumar ini bisa dimasak lagi ya terus kalo ngerasa kurang manis bisa juga ditambah gula potong-potong pisangnya dulu aku adanya loyang yang bulat apa ya guys tambah pisang tambah keju harusnya kan dipotong-potong dulu cuma aku kenapa buat begini dulu karena supaya biar erat gitu pas ngelipatnya jadi kan ini sampai disini nih berarti aku motongnya tuh harus harus nah harus disini nih mulai aku potong ya nah cara ngelipatnya diatas ditutup terus buat kayak kepang gitu ditutup ditutup ini pastikan ini rapet ya pindahkan ke loyang oke lalu oleskan sekarang kita oven ini dia udah jadi cantik ya nah karena tadi aku ngelipatnya tuh rapet jadi gak ada yang keluar keluar coklatnya ini melted atau enggak karena ini coklatnya buat sendiri ya tuh crunchynya udah ya crunchynya udah nyata ya kita belah ya ini tangan udah bersih ya oh my god sudah ini bener-bener enak aku gak bohong kalo hmm kalian mau buat yang lebih panjang lagi itu bisa dan kalo misal di atasnya tuh mau di toppingnya tuh mau dikasih keju lagi atau polos begini juga bisa ya oke sekian dulu video aku kali ini terimakasih udah nonton video ini sampai habis bye-bye subscribe